Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar sepanjang hayat Disini mari kita belajar cara belajar Agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran Kapanpun dan dimanapun kita berada Selamat datang kembali di channel Yang selalu berusaha memberikan wawasan yang Informatif, edukatif dan inspiratif Tentunya Peradaban manusia terus mengalami transformasi Dari waktu ke waktu Apa yang kita alami saat ini Hanyalah bagian dari tahapan kehidupan umat manusia Sehingga bila kita tidak memanainya Dengan seksama Maka apalah artinya hidup ini Sekarang kita ada di masa Dimana hirup pikuknya dunia maya Alat transformasi yang serba cepat Makanan yang serba instan Komunikasi semakin canggih Gedung-gedung menjulang tinggi Ini semua hanyalah sesuil bagian dari kehidupan Yang panah dan sementara Karena pada intinya Setiap tahapan kehidupan dalam peradaban manusia Pastinya akan terus mengalami transformasi Yang mana di masa yang akan datang Tak akan ubahnya seperti Hanya kita memandang masa lalu Hanya sebatas sebuah fosil dan artepak belakang Bila saat ini kita memandang tulang Nissan, Kampak, Menhir, Dolmen, Candi, dan lainnya Hanya sebatas artepak dan situs budaya Maka tak ubahnya sekian tahun yang akan datang Jejak digital yang kita tinggalkan sekarang Hanya sebatas artepak dan fosil untuk generasi yang akan datang Namun bila suatu hari generasi mendatang belajar terhadap peninggalan apa yang kita tinggalkan sekarang Maka kita pun jangan malu untuk mengambil pelajaran dari apa yang pendahulu kita tinggalkan Hal ini penting agar kita selalu seimbang dalam memandang dunia dan peradaban umat manusia Hal yang bisa kita ambil pelajaran dari masa lalu Di antaranya adalah tradisi megalitik Dimana pada masa ini umat manusia sudah di tahapan mengakui adanya kekuatan gaib Dan di masa ini pula mereka sudah mampu membangun mahakarya Berbagai corak bentuk bangunan yang mengagumkan Tradisi megalitik sendiri yang juga dikenal sebagai kebudayaan megalitikum Adalah bentuk-bentuk praktik kebudayaan yang dicirikan oleh pelibatan monumen-monumen Atau struktur yang tersusun dari batu-batu besar Sebagai ciri utamanya Tradisi ini dikenal dalam perkembangan peradaban manusia di berbagai tempat Di Timur Tengah, Eropa, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, sampai kawasan Polinesia Dalam kronologi sejarah Eropa dan Timur Tengah Tradisi ini berkembang di akhir zaman batu pertengahan atau Mesolitikum Zaman batu baru, Neolitikum, atau zaman perundagian Tergantung dari masyarakat yang mendukungnya Menurut Jennifer Mohen Tiga kriteria menjadi ciri tradisi megalitik di Eropa Yaitu kubur gunduk, upacara penguburan, dan batu besar Adapun di Indonesia sendiri, tradisi megalitik tampaknya berkembang sejak zaman batu baru Yang bertumpang tindih kalanya dengan zaman perundagian Ciri utamanya cukup berbeda dengan di Eropa Meskipun memiliki aspek-aspek yang paralel Menurut Von Hen Golden, menggolongkan tradisi megalitik dalam dua tradisi Yaitu megalitik tua yang berkembang pada masa Neolitik Dan megalitik muda yang berkembang pada masa Paleometallic Megalitik tua menghasilkan bangunan yang disusun dari batu besar Seperti menhir dolmen, undak batu, limas berundak, pelinggih, batu simbolik, tembok batu, dan jalan batu Meskipun sering dikaitkan dengan masa prasejarah Tradisi megalitik tidak mengacu sebetulnya ya pada suatu era peradaban tertentu Namun lebih merupakan bentuk ekspresi yang berkembang Karena adanya kepercayaan akan kekuatan magis atau non-fisik Dan didukung oleh ketersediaan sumber daya di sekitarnya Di Indonesia sendiri, tradisi ini sempat meluas pada masa Prahindo-Buddha Di Indonesia sendiri, sampai abad ke-21 ini Memiliki beberapa masyarakat yang mendukung tradisi ini Baik dalam bentuk mendekati aslinya Seperti di suku Nias, Batak, Sumba, dan Toraja Maupun dalam bentuk apulturasi dengan lapisan budaya setelahnya Seperti di suku Bali, Sunda, dan Jawa Selain penggunaan batu-batu besar Sebagai simbol kekuatan magis atau sebagai altar upacara Serta sarana penguburan Tradisi megalitik juga melibatkan struktur ruang arsitektur tertentu Benda-benda logam seperti pisau, pedang, tabuhan, dan sebagainya Gerabah seperti tempayan, kayu, serta manik-manik Lalu kenapa sih mereka membangun tradisi ini? Seperti yang sudah kita ketahui Kebudayaan megalitikum yang berupa batu-batu besar Menjadi lambang perlindungan bagi manusia saat itu yang berbudiluhur Juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat Hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia Adanya kepercayaan inilah Maka melahirkan adanya tradisi megalitikum Yaitu manusia saat itu mendirikan bangunan batu-batu besar Karena mereka percaya hidup yang serba ketergantungan kepada alam ini Membuat cara hidup mereka bergotong royong Dalam melakukan persembahan, penyembahan kepada arwah leluhur maupun kekuatan alam Masyarakat ini melakukannya secara bersama-sama Biasanya yang memimpin upacara ini adalah masyarakat yang usianya paling tua Atau dituakan oleh masyarakat yang bersangkutan Yang kita kenal sebagai pemimpin suku ya Pemimpin inilah yang mempunyai hak untuk menentukan Kapan acara sedekah bumi dan upacara-upacara religius lainnya dilaksanakan Pemimpin inilah yang juga dipercayai oleh masyarakat setempat dalam hal mengusir roh jahat Mengobati orang sakit dan memberikan hukuman kepada warganya yang melanggar nilai atau hukum yang diberlakukan Masyarakat di jaman batu ini percaya kepada nenek moyang yang pertama kali mendirikan kampung tempat tinggal mereka Dan untuk menghormati arwah para nenek moyang tersebut Maka masyarakat mendirikan menhir yang berupa tiang atau tubuh Dan mereka juga memberikan sesajian untuk arwah nenek moyang mereka dengan cara membuat dolmen Berikut ini merupakan beberapa hasil tradisi manusia di jaman Megalitikum Yang pertama menhir, menhir adalah sebuah batu besar yang berdiri tegak di tanah yang digunakan untuk menyembah arwah nenek moyang Selain itu menhir juga sering digunakan untuk upacara penghormatan kepada roh nenek moyang Menhir tak hanya berdiri tunggal tetapi juga ada yang berkelompok Ada pula menhir yang dibuat bersamaan dengan bangunan lain seperti punden berundak-undak dan yang lainnya Nah di Indonesia sendiri tempat yang terdapat peninggalan benda ini adalah di Pasemah, Pulau Sumatera Yang kedua dolmen Dolmen adalah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi untuk meletakkan sesajian yang dipersembahkan untuk arwah nenek moyang Dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih di kalangan masyarakat Megalitikum yang telah maju Serta digunakan sebagai tempat duduk oleh kepala suku atau raja-raja dan juga digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan maupun upacara yang berhubungan dengan pemujaan arwah lelugur Yang ketiga Sarkopagus Sarkopagus adalah tempat untuk meletakkan jenajah yang terbuat dari batu dan pada umumnya di dalam Sarkopagus tersebut terdapat mayat dan bekal kubur seperti priu, kapak persegi, dan benda-benda dari perunggus serta besi Sarkopagus banyak ditemukan di Bali karena menurut masyarakat sekitar Sarkopagus memiliki kekuatan gaib dan berdasarkan pendapat para ahli bahwa Sarkopagus dikenal oleh masyarakat Bali itu di jaman logam Yang keempat Waruga Waruga adalah kubur batu orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri atas dua bagian Yaitu bagian atas berbentuk segitiga seperti atap rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang digunakan untuk meletakkan jenajah Di dalam peti kubur batu ini akan ditemukan berbagai macam jenis benda Antara lain berupa tulang-tulang manusia, gigi manusia, periuk tanah liat, benda-benda logam, pedang, tombak, manik-manik, gelang, perunggu, piringan, dan lain-lain Yang kelima Punden Berundak Punden Berundak adalah bangunan yang tertusun bertingkat yang berfungsi untuk menyembah roh nenek moyang Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan yang suci dan lokasi tempat penemuannya adalah di Lebaki Bedug, Banten Selatan, dan Lereng Bukit yang ada di Jawa Timur Masuknya agama-agama dari luar sempat melunturkan praktik pembuatan Punden Berundak pada beberapa tempat di Lusantara Tetapi terdapat petunjuk adanya adopsi unsur asli ini pada bangunan-bangunan dari periode sejarah berikutnya Seperti terlihat pada Candi Borobudur, Candi Ceto, dan Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri Yang keenam Arca Arca adalah patung yang berbentuk manusia atau binatang yang digambarkan adalah gajah, kerbau, harimau, dan monyet Arca batu banyak ditemukan di beberapa tempat di Indonesia Di antaranya di pasemah Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara Bentuknya dapat menyerupai binatang atau manusia dengan ciri negrito Di pasemah ditemukan arca yang dinamakan batu gajah yaitu sebongkah batu besar berbentuk bulat Di atasnya terdapat pahatan wajah manusia yang mungkin merupakan perwujudan dari nenek moyang yang menjadi objek pemujaan Oke itulah tradisi Megalitikum peninggalan orang-orang terdahulu Pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini bukan tentang kepercayaan yang mereka yakini yang harus kita ikuti Namun cara mereka mengaktualisasikan kepercayaan mereka terhadap peradaban yang bisa kita jadikan inspirasi bagi kehidupan sekarang Contohnya seperti umat Islam percaya akan Tuhan itu satu yaitu Allah SWT Dan percaya ada ajaran yang harus kita amalkan yang disampaikan oleh utusannya Ya kita harus mengaktualisasikan ajaran kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari Baik yang berkaitan dengan sarana peribadahan Ataupun nilai-nilai sosial yang bersumber dari agama kita yang harus kita jungjung tinggi bersama Atau dalam artian harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Begitupun untuk agama yang lainnya yang ada di Indonesia sekarang Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan support terus video-video dari kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Salam Pirman Pakot Terima kasih telah menonton